Apesu ini dibantut ya Udah kira-kira Udah kira-kira Udah kira-kira Keremen Ketika dia berobat Dengan obat-obatan Yang dia minum Tidak ada perubahan Lalu kemudian Dia kesana Kemari bertanya Bahkan meminta Bantuan Meminta pertolongan Kepada orang-orang Yang dianggap mampu Dianggap bisa Dan Rata-rata Orang yang ditanya Dan didatangi Menyatakan bahwa Apa yang dia rasakan ini Akibat gangguan gaib Ada yang menyatakan Ini akibat kiriman orang Ada yang menyatakan Ini dari tempat kerja Ada yang menyatakan Ini teman dekat Sehingga menambah Permasalahan Baru Bapur 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mohon izin Bismillahirrahmanirrahim Senajar 1 butir 1 triur obatnya kasar yang di tangan Orang mangannya percuma Percuma Iya, sekul dasar obatnya Iku Sehat, murah kan Iku Penyakit mengganti bahaya Untuk pendak obatnya Suntat santeknya melayunnya Uyes Iyata Ilai kok Kalian yang percaya Karena Dicek darah bagus Hasilnya Pemikiran semua Kependak obat Bermungkong Percaya Ya Adius Wismawwis Anggapi sedekah Ya Soal sehat ya Tenangkan Mereka Izin menyampaikan Untuk dia Baik pada dirinya Ataupun di tempat tinggalnya Tidak ada Gengguan Gahit Baik Buang izin Manusia ini Sebetulnya Awal mulanya Sebelum dia sampai seperti ini Ini yang pertama Beban-beban pemikiran Beban-beban Beban Permasalah Dia Permasalahan Kecil Dipikirkan Berlarut-larut Bahkan Terkadang Diramuni Tidak Makan Hanya Meramun Dan Merenung Memikirkan Masalah Yang Tidak jelas Bahkan Terkadang Sesuatu yang Belum Tentu terjadi pun Sudah dipikirkan Berlarut-larut Sehingga Menimbulkan Penyakit 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 Terutama Akibat Malas makan Lambungnya Terkenal Efek Efek dari Lampung Sekucur Badan Sakit Bahkan Tadang Bergontaganti Berpindah-pindah Dari Kepala Sampai Kaki Bahkan Sering Keletar Seperti Orang Yang sedang Kelaparan Padahal Baru saja Makan Bahkan Terkadang Kenap Di mata Apalagi Ditambah Berat Beban Pemikiran Lalu Kemudian Akibat Dari Apa Yang Dirasakan Ketika Dia Berobat Dengan Obat-obatan Yang Dia Minum Tidak Ada Perubahan Lalu Kemudian Dia Kesana Kemari Bertanya Bahkan Meminta Bantuan Meminta Pertolongan Kepada Orang-orang Yang Dianggap Mampu Dianggap Bisa Dan Rata-rata Orang Yang Ditanya Dan Menyatakan Bahwa Apa Yang Dia Rasakan Ini Akibat Gambuan Gaib Ada Menyatakan Ini Akibat Kiriman Orang Ada Menyatakan Ini Teman Dekat Sehingga Menambah Permasalahan Baru Menambah Beban Dan Akhirnya Timbul Rasa Khawatir Rasa Takut Yang Berlebihan Makanya Siang Malam Dia Berada Di Dalam Ketakutan Bahkan Sedikit Dia Rasakan Lalu Kemudian Satu Apa Apa Yang Terlihat Secara Jauh Di Badan Dia Terkadang Kata Panas Perih Perhatikan Apa Yang Kamu Makan Tidak Semuanya Karena Gangguan Gabi Mohon Maaf Itu Yang Saya Tahan Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Sahabat Sekaligus Saya ingin mengingatkan Kepada sahabat-sahabat saya Semuanya Hati-hati Dalam bersyariat Bebelusnya Buat para penderita lambung Karena Buat para penderita lambung Itu Terkadang Kalau sudah Melahirkan Suggesti Halusinasi Kata bahasa saya Mengacap Kayak orang Kerasukan Itu bukan Kerasukan Karena perut kosong Panas Oksigen Supraksigen Dalam otak Tersendat Timbul dari situ Halusinasi Suggesti Lihat Baju Gantung Kayak gondor Lihat Plastik Atau Karung Gantung Di Pohon Mangga Kayak kuntilanak Jadi semuanya Terhalusinasi Dengan halal seperti itu Dan Lebih parahnya Lagi Kalau penderita Asam Lambung Yang kolonis itu Setiap dokter yang Kalau banyak dokter Yang didatang Itu beda-beda Hasilnya Dan yang kedua itu Kalau di rongsen Tes darah itu Kebanyakannya Nol Ya tidak ada penyakit Atau negatif Nah Awas hati-hati Lari ke Orang-orang yang pintar Katanya pintar Tapi kebeninger Ya Katanya bilang gini Dibilangin santet ya Suruh beli ini Beli itu Minyak apel, jinn Atau seitan Apel ciring Suruh dibeli, saya Beruf Dia menyambung Penyakit lambung contohnya Penyakit lambung Kalau kita mengandalkan Hanya minum obat Hanya diimbus Hanya dikasih vaksin vlaksin yang lain Ya Sejenisnya Kalau tidak Laki di isi keruntnya Percuma Walaupun kasarnya Obatnya 1 butir 1 Triliun percuma, karena dasarnya itu ada di nasi contoh kalau makan nasi kadang mual obatnya itu supaya jangan mual, supaya jangan perih, nah obat yang sesungguhnya itu ada di nasi bukan obat-obatan yang dikasih sama dokter apa yang melalui saya nasi, kalau nasi tidak dimakan percuma, walaupun sampai berobat kemanapun, itu sahabatnya jadi berpikirlah positif dahulu, jangan awas, jangan lari-lari ke tempat-tempat yang seperti ini, takutnya bertemu sama jadi introveksi diri bagaimana kita cara pola makannya, pola hidup pemikirannya jadi itu benahi dulu insyaallah atur pola makannya, jangan makan pedos, asem, santem-santem minyak-minyak, contoh mie, baso, mie ayam petis-petis air es, bubuahan seblaknya seblaknya jarangnya, kok tahun lama tergantikin seblaknya jadi sueb negatif, orang menang ke seblak nah, ya, kok jadi sueb orang menang ke seblak seblak, mp-mp terus kayak duren lagi musim duren aja ya laman wakil duren gak merenek itu sengwakili gak adil petek jengkol duteh awas aja gimana ini menung teh awas, ya pakai minum minum-minum di bubun di basa ya poroli ya ya boleh kita hidup di biasa di kampung kita daripada bayat di kampung tapi aja kampungan aja minum aja permeluan jege kadang Insya Allah ya Insya Allah ya Kesapatnya Apapun yang kami lakukan Sebatas areat Sebatas kemediation saja Masalah kekat dan kebenaran Hanya milik Allah Jaga terus lima waktu Perbanyak sholawat Dan berbagilah Di saat ada rejeki Habdu minallah Habdu minanas Jalankan semuanya Insya Allah hidup kita Barokah selamat dunia Akhirat Wassikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Alhamdulillah Rabbil Alamin